Halo sahabat belajar bareng Microsoft di bebing oleh Bukul Zoom Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tips membuat video pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft Stream Nah, kita sudah menyiapkan ya, misalnya seperti ini, powerpoint yang akan kita presentasikan Kemudian silahkan Bapak Ibu bisa ketik 9 ini ya, kemudian pilih Microsoft Stream Nah, kalau sudah masuk ke Microsoft Stream, di sini ada pilihan ya, menu create Kemudian mulailah record screen or video Nah, muncul tampilan seperti ini, nanti ada pilihan Misalnya, Anda akan menggunakan terlihat screen dan kamera saja Screen dan kamera lengkap gitu ya Atau screen saja dan terdengar suara kita Atau kamera saja, jadi full yang ditangkap dari layar kita adalah Penampilan kita, ini kita milih yang kamera only Nah, misalnya kita milih screen and camera Maka, kita akan coba mulai ya, dengan start recording ini Maka di sini nanti akan muncul ya, Bapak Ibu sudah muncul di sebelah kanan bawah ini Kemudian kita klik ya, di layar ini Mungkin kita pilih yang entire screen Kemudian mulai share Oke, kalau sudah kita akan menuju powerpoint yang akan kita presentasikan Nah, di sini kita bisa present Ya, kemudian gambar ini bisa dipindah-pindah Misalnya posisinya di tengah, bisa di atas Di kanan atas atau di kanan bawah Nah, kemudian silahkan mulai memberikan penjelasan Terhadap materi yang ada di sini ya Dan ini nanti akan terekam menjadi sebuah video pembelajaran Jadi, kalau merekamnya sudah selesai ya, Bapak Ibu Sudah selesai Kita bisa kembali ke streamnya ini tadi Kemudian di klik next Nah, di sini pengeditannya hanya bisa di depan dan di belakang ya Misalnya ini Yang digunakan segini Kemudian ini yang digunakan segini Oke, kemudian kita upload di stream Jadi, Bapak Ibu Pemanfaatan Microsoft Stream Ini hanya bagi pengguna akun Microsoft ya Jadi, silahkan ini nanti tinggal diberi judul video ini Misalnya video pembelajaran 1 Kemudian nanti kalau akan diberi deskripsi Begitu ya Kemudian ini nanti akan ter-upload di stream Tapi kalau Bapak Ibu ingin meng-upload video ini ke YouTube channelnya Silahkan ini di-download Kemudian nanti di-upload ke YouTube channel masing-masing Demikian berbagi saya untuk fitur Microsoft kali ini Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya